Jalan verifikasi faktor partai politik dalam pimpinan daerah Partai Berkarya Sumatera Barat menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin oleh Koril Sumatera Barat, Denny Wilson. Dalam kesempatan itu, disampaikan kepada seluruh pengurus untuk bersama-sama untuk menyatukan persepsi sehubungan dengan agenda verifikasi faktual. Rapat konsolidasi itu juga merupakan salah satu langkah ke pengurus agar Partai Berkarya menjadi salah satu partai peserta pemilu mendatang. Dalam rapat konsolidasi ini, Koril DPP Sumatera Barat menegaskan kepada DPP Sumbar serta seluruh pengurus DPD Kabupaten Kota untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi verifikasi faktual, diantaranya kesiapan sekretariat partai serta melengkapi segala macam perseratan. Partai Berkarya yang dikumandai oleh Tomi Suwarto optimis menjadi salah satu partai baru yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu mendatang. Hari ini adalah karena kita kemarin telah lulus dari verifikasi administrasi. untuk melanjutkan supaya kita ikut pemilu tahun 2019, ada satu tahap lagi yang kita harus lakukan, yaitu verifikasi faktual. Kenapa verifikasi faktual ini sangat penting? Karena ini adalah merupakan verifikasi yang terakhir oleh KPU untuk menentukan lolosnya suatu partai. Jadi itulah kami sekarang merapakan diri dengan DPD-DPD seluruhnya mengetahui sampai di mana kesingkapan partai kita untuk menyosong verifikasi faktual. Karena verifikasi faktual merupakan satu hal yang sangat penting untuk mencapai keinginan kita bersama melalui pemilu tahun 2019. Untuk di Sumatera Barat, untuk kelasi partai bakrasi diri, untuk dari 19 kabupaten dan kota yang terbentuk baru 17 kabupaten dan kota. Tapi untuk memenuhi persyaratan di verifikasi faktual untuk sebagai administrasi untuk Sumatera Barat sudah 100%. Tapi kita tinggal faktualnya lagi. Karena faktualnya itu nanti di tanggal 15 ke PU tingkat 1 dan tingkat 2 itu akan turun ke DPD-DPD kita yang ada di tingkat 2. Raya Padang, Budi Chandra, INews melaporkan.